musik 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 tuh ada satu, ambil dua oh iya, satu lumayan banyak musik 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 dan ini rasanya enak banget musik 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 selamat siang sadayana apa kabarnya? kalau emak mah alhamdulillah baik musik musik sekarang emak lagi ada di sebuah desa yang indah banget sejuk nisan udaranya musik musik namanya desa citalong kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran musik 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 emak bawa rumput seger buat pakannya sapi di rumah nih musik eh itu siapa ya? eh pak kayak si mang adi tetangga sebelah rumah nih ambil ambil pakan sapi nih sibuk ntk ntk si ntk sibuk atas ngepanan sapi orang milu jeng abii kemana pak? ngelak awi ke kebon ayu atuh pak sugan be ayah iwung nak oh nyah ayu atuh hayu tapi antosan helanya ntk 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 ok kak temudiditu be nyak di kebon wah emak diajak untuk ngambil awi di kebun ei awi itu sebutan untuk bambu besar biasanya dipakai untuk penopang bahan bangunan dan juga bahan membuat kerajinan musik biasanya ada bambu muda juga alias rebung wah kalau emak ikut emak bisa minta rebungnya buat lauk makan siang hehehe lumayan ui jalan kakinya rada jauh dari perkampungan tapi emak mah masih semangat terus apalagi kalau bukan karena ada bonus rebung untuk emak masak nanti oh iya kata mamang mereka mau ambil awi yang rada besar untuk menuhi pesanan dari desa sebelah nah ini yang emak cari alhamdulillah ada rebungnya mantap oi sada ya nak ternyata disini masih ada rembungnya ini tuh anaknya pohon bambu ada berapa biji nah ini tuh enak sekali kalau dibikin olahan masakan nanti emak mau bikin olahan mau bikin sesuatu sekarang kita tebang dulu pohon dari anak bambunya buat sadayana yang belum tahu ini apa ini yang namanya rebung atau bagian tunas muda si pohon bambu yang tumbuh dari bagian akar kalau di kampung emak kalau di kampung emak rebung jadi rebutan soalnya salah satu bahan masakan favorit disini rasa dan aromanya khas banget rebung juga kayak manfaat bagus untuk penderita kolesterol dan yang mau menjaga berat badan alias diet bisa makan rebung wah lumayan banyak inget teh rebungnya ini segini pak gak ada lagi tilu tiluna ya udah tuh sekarang pohon mana yang mau ditebang pak biar emak bantuin yang kecil berarti yang sini aja yang ini wow tapi tinggi ya pak panjang rebung sudah di tangan sekarang waktunya emak bantu nebang bambu gede-gede pisan ya dari sini eh jangan khawatir emak biasa kok bantu nebang bambu di kampung sini harga jual awi ukuran besar cukup tinggi perbatangnya bisa sampai 200 ribuan nah potong bambu dari bagian bawah seperti ini kalau aja emak punya mesin potong yang canggih gak sampai 5 menit juga langsung rubuh bambunya kalau pakai golok kayak gini mah nah kudus sabar ditambah harus siap-siap pegel tangannya nyangkut pak tarik pak siluan alhamdulillah gak sia-sia mau punya tenaga jatuh juga batang bambu yang pertama nah kalau udah seperti ini tinggal kita bersihin sisa ranting dan daunnya biar gampang dibawa dalam sehari si mamang paling cuma bisa bawa 1-2 batang bambu ukuran besar ke kampung soalnya teh jalannya aja awuh pisan udah gitu bawa bambunya juga masih dipanggul ayo ah emak gak sabar mau masak rebungnya ayo ya ayo ya ayo ya ayo ya ayo ya Aduh, benar juga sih Mamang, kalau emak ikut Manggul kapan masaknya? Nah, pasti Mamang juga udah pada lapar, Cina. Sada ya, nak? Kalau gitu emak masak dulu ya. Wah, alhamdulillah ternyata ada si Teteh yang mau nemenin emak masak rembung. Kalau bumbunya mah sederhana aja atuh. Cukup siapin bumbu dapur komplit. Tambahin juga tomat, cabai merah, bawang merah dan bawang bodas sekalian. Gula merah, gula pasir, jenglada bubuk jangan lupa. Tinggal diulek semuanya, nanti dimasak bareng santan kelapa. Nah, sekarang emak mau kupas dulu nih bagian luarnya. Abis itu sekalian emak potong kecil-kecil rembungnya. Jangan lupa juga, sebelum dimasak potongan rembungnya harus dicuci dulu sampai bersih. Rendem juga ya, biar kesetnya hilang dan aromanya juga makin enak. Sini teh, biar emak yang masak sayur rembungnya. Pertama, panaskan minyak. Lalu tumis bumbu yang sudah dibikin sama si Teteh. Kalau bumbunya sudah harum dan warnanya berubah, tinggal tuang santan kentalnya. Rembung dimasak paling terakhir. Masak sampai santannya matang dan aroma rembungnya terasa semakin kuat. Nah, gak sampai setengah jam, sayur rembung udah jadi, sadaya nak. Yuk, Mangga kita ajak Mamang-Mamang pada makan. Tah, Mangga dimakan, Mang. Bukan muji diri sendiri, tapi emang sayur rembung ini mantap surantab. Gak sia-sia jalan kaki jauh ke kebun awi. Sekalian bisa masak untuk makan siang, kan? Sadayana, yang ngiler sama masakan Mak Enah, sok Mangga langsung weh beli rembung di pasar atau nyari ke kebun. Lalu ikutin resep emak deh. Emak lanjut makan ya. Selamat menikmati.